yaitu kita harus mengetahui siapa sih Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam yaitu Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam keturunan dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf itu minimal kita harus mengetahui sisalah dari Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa sallam Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya sutradara tapung terbang di channel ini channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala sutradara tapung terbang serta konten membaca buku syari untuk menambah pengetahuan agama islam kita agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar bermanfaat baik di dunia dan di akhirat kelak amin ya robbal alamin di video kali ini saya akan membahas atau membacakan buku dari Sirah Nabawiyah Sejarah Hidup Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam mengenai bab kekuasaan di Hijaz Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain kekuasaan di Hijaz jika mempunyai bukunya silahkan buka di alaman 60 kekuasaan di Hijaz Ismail alaihi wa sallam berkuasa di Mekah dan mengurus Ka'bah selama hidupnya sumber dari Kolbu Jaziratul Arab halaman 230 sampai 237 beliau meninggal pada usia 137 tahun sumbernya Kitab Perjadian 25 Romawi garis miring 7 selanjutnya dua putranya menggantikan kedudukannya secara berurutan yaitu Nabat dan Kaidar ada yang berpendapat sebaliknya yaitu Kaidar terlebih dahulu setelah itu Mudad bin Amru al-Jurhumi dengan demikian kepemimpinannya Mekah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan sebab ayahnya yang telah membangun Ka'bah namun mereka tidak mempunyai kewenangan memerintah sama sekali sumber Kolbu Jaziratul Arab halaman 230 sampai 237 Ibnu Hisham 1 garis miring 111 Ibnu Hisham menyebutkan kekuasaannya hanya diperoleh Nabat saja dari keturunan Ismail seiring dengan perjalanan waktu kedudukan anak cucu Ismail terus mengalami kemerosotan hingga keberadaan Jurhum bertambah lemah dengan kemunculan Nebukad Nezar bintang Bani Adnan dalam bidang Nebukad Nezar berperang melawan bangsa Arab di Zatu Irak komandan pasukan bangsa Arab dalam peperangan itu bukan berasal dari Bani Jurhum sumber kolbu jazirat Arab malaman 230 Bani Adnan berpencar ke zaman pada perang Nebukad Nezar 2 atau 587 sebelum Masehi lalu pergi bersama Maat ke Sam setelah tekanan Nebukad Nezar mulai mengendur Maat kembali ke Mekah namun dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jurhum bin Jalhamah lalu ia menikahi anak putrinya Mu'anah dan melahirkan seorang anak yang dinamai Nazar sumber Rahmatun Lil'alamin 2 garis miring 48 keadaan Bani Jurhum di Mekah mulai memburuk dan keadaan mereka semakin sulit seringkali mereka berbuat mena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah sumbernya Kolbu Jaziratil Arab halaman 231 hal ini membuat murka orang-orang dari Bani Adnan setkala Bani Guzah tiba dimaru Zahran dan bertemu dengan beberapa orang dari Bani Adnan yang merupakan keturunan Jurhum mereka pun memanfaatkan kesempatan itu atas bantuan suku-suku Atenan yang lain mereka menyerang Jurhum hingga dapat diusir dari Mekah dengan demikian Bani Guzah berkuasa di sana pada pertengahan abad 2 Masehi setkala Bani Jurhum berkuasa mereka menggali sumur jam-jam untuk mencari tempatnya secara persis lalu mengubur berbagai macam benda di sana Ibn Ishaq berkata Amru bin Al-Haris bin Muddad Al-Jumhuri sumber ini bukanlah Maddad Al-Jumhuri yang telah disebutkan di dalam kisah Ismail keluar sambil membawa tabir Ka'bah sumber Al-Masudi mengatakan Persia menyembahkan harta dan permata ke Ka'bah pada zaman ini Sasan bin Babak pernah mempersembahkan dua pintalan tabir dari emas dan permata dan Hajar Aswat lalu menguburkannya di sumur jam-jam setelah itu dia bersama orang-orang Jurhum berpindah ke zaman tentu saja mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan mereka di Mekah tentang hal itu Amru berkata dalam syairnya sumber Ibnu Hisham 1 114 sampai 115 seolah tiada teman bagi si pemala saat ke Syafa tiada pula orang yang diajak mengobrol di Mekah kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah begitulah syair dari Amru Yaman Ismail diperkirakan berlangsung pada 20 abad sebelum masehi sedangkan keberadaan Jurhum di Mekah diperkirakan sekitar 21 abad mereka berkuasa selama 20 abad Uza'ah menangani urusan kota Mekah bersama Bani Bakar namun kabilah-kabilah muder juga mempunyai tiga bidang penanganan yaitu yang pertama menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Mudalifah dan memberi izin kepada mereka saat meninggalkan Mina dan boleh dilakukan setelah Bani Gaud bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudar yang disebut Saufah artinya siapapun tidak boleh melempar jumrah sebelum salah satu seorang dari Saufah yang melakukannya Bila semua orang telah selesai melempar jumrah dan tidak meninggalkan Mina orang-orang Saufah berada diantara dua sisi akobah dan tidak ada seorangpun yang boleh melewati sebelum mereka melewatinya setelah orang-orang Yaufah Musnah tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Sa'ad bin Ja'id dari Tamim kedua melakukan efadah atau bertolak dari Jumat pada pagi hari nadr atau hari penyembelihan hewan korban menuju Mina urusan ini diserahkan pada Bani Putuan ketiga menangguhkan bulan-bulan haram yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah sumber dari Ibnu Hisham 1 garis miring 44 119 sampai 122 kekuasaan Huza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun sumbernya Yakut materi Mekah pada masa kekuasaan mereka orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd di pinggiran negeri Irak dan Bahrain sementara itu di pinggiran Mekah ada suku-suku dari Quraish yaitu Hulul dan Hurum serta suku-suku lain dari Bani Kinanah Bani Kinanah sendiri tidak memiliki wewenang sedikitpun untuk menangani Pekah dan Baitul Haram hingga muncul Husay bin Gilab sumbernya Mudarat Tarik Al-Umam Al-Islamiyah Al-Qudari 1 garis miring 35 dan Ibnu Hisam 1 garis miring 117 Tentang Husay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih ketil dalam asuhan ibunya lalu ibunya kawin lagi dengan seseorang laki-laki dari Bani Huzrah yaitu Rabi'ah bin Haram yang kemudian membawanya ke perbatasan jam setelah Husay menginjak remaja dia kembali ke Mekah dan saat itu jabatan gubernur Mekah dipegang oleh Hulail bin Hubsyah dari Bani Huzah Huzay melamar putri Hulail yang bernama Hubba dan lamaran itu disambut baik olehnya dia pun dinikahkan dengan putri Hulail sumbernya Ibnu Hisam 1 garis miring 117 sampai 118 setelah Hulail meninggal dunia terjadi peperangan antara Kuzah dan Qurais yang akhirnya mengantarkan Husay menjadi pemimpin Mekah dan menangani urusan Baitul Haram ada tiga riwayat yang menjelaskan sebab meletusnya peperangan yaitu yang pertama adalah setelah Husay mempunyai banyak anak dan hartanya melimpah bersamaan dengan itu Hulail pun meninggal dunia maka dia merasa bahwa dirinya lebih berhak berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah daripada Bani Huzah dan Bani Bakar sementara itu Qurais adalah pelopor anak keturunan Ismail maka ia melobi beberapa pemuka Qurais dan Bani Kinanah agar mengusir orang-orang Bani Huzah dan Bani Bakar dari Mekah Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya sumbernya dari Ibnu Hizam 1 garis miring 117 sampai 118 yang kedua menurut pengakuan Bani Huzah Hulail telah berwasiat kepada Huzah agar menangani urusan Ka'bah dan Mekah sumbernya dari Ibnu Hizam 1 garis miring 188 yang ketiga Hulail telah menunjuk Putri Hubah sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah lalu Abu Hibshan Al Huzah tampil sebagai orang yang mewakili Hubah maka ia pun menjaga Ka'bah setelah Hulail meninggal dunia Huzah memberikan kewenangan mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Hibshan yang ia tukar dengan satu geribak arak tentu saja orang-orang dari Bani Huzah tidak menerima jual beli itu mereka berusaha menghalangi Huzah agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah Huzah mengumpulkan beberapa pemuka Huraiz dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Huzah dari Mekah dan ternyata mereka menyambut ajakan Huzah tersebut sumbernya dari Rahmatullil Alamin 2 garis miring 55 bagaimanapun setelah Hulail meninggal dunia dan Sufah berbuat sesuka hatinya sendiri Huzah tampil bersama orang-orang Huraiz dan Kinanah Bani Huzah dan Bakar siap menghadang dihadapan Huzah namun Huzah lebih dahulu bertindak dia menghimpun pasukan untuk memerangi mereka kedua belah pihak saling bertemu dan meletus peperangan yang dahsyat diantara mereka banyak yang menjadi korban dari tiap-tiap pihak kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai mereka mengangkat Zakmar bin Auf dari Bani Bakar sebagai Hakim untuk urusan perdamaian ini maka ia menetapkan bahwa Huzah lebih layak menangani urusan Ka'bah dan berkuasa di Mekah daripada Bani Huzah setiap darah yang tertumpah dari pihaknya merupakan kesalahan Huzah sendiri dan harus menjadi tanggung jawabnya sementara setiap nyawa yang melayang dari Huzah dan Bakar harus mendapat tebusan dengan keputusan ini Huzah berhak menjadi pemimpin di Mekah dan menangani urusan Ka'bah Zakmar pada saat itu diculuki Ash Shach sumber maksudnya bendera pada waktu itu panci perang hanya akan dikibarkan di tangannya Ibnu Hisham 1 garis miring 123 sampai 124 Huzah berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah pada pertengahan abad kelima Masehi tepatnya pada tahun 440 Masehi sumbernya dari Kalbu Jaziratil Arab halaman 232 dengan kekuasaan yang berada di tangan Huzah ini Huraiz memiliki kepemimpinan yang utuh dan sebagai pelaksana kekuasaan di Mekah selain itu ia juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram yang menjadi tujuan kedatangan semua bangsa Arab dari segala penjuru diantara kebijakan yang diambil oleh Huzah ia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Mekah dan membuat batas-batas menjadi empat bagian diantara kaumnya sementara setiap kaum dari Huraiz harus menempati posisi yang telah ditetapkan bagi masing-masing dia menetapkan tempat bagi Nas'ah keturunan Syafwan Adwan dan Murah Bin Auf dia melihat hal ini sebagai keputusan agama yang tidak bisa diubah lagi diantara peninggalan Huzai ia membangun Darun Nadakwah di sebelah utara masjid atau Kaabah pintunya langsung terhubung dengan masjid Darul Naduah adalah tempat pertemuan orang-orang Khuraiz untuk membicarakan masalah-masalah penting bangunan ini memiliki kelebihan tersendiri bagi Khuraiz karena tempat itu bisa mempersatukan orang-orang Khuraiz dan sebagai tempat untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara yang baik sumber dari Ibnu Hisham 1-125 Mudarat Tarik Al-Umam Al-Islamiyah Al-Hudari 1-36 dan Akbarul Hiram halaman 153 Khusai mempunyai beberapa wenang dalam kekuasaan yaitu satu sebagai pemimpin di Darul Naduah di tempat itu para pemimpin Khuraiz mengadakan musyawarah untuk mempertahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi selain itu tempat tersebut berfungsi untuk menikahkan anak-anak putri mereka yang kedua pemegang janji perang tak seorang pun berhak memegang janji perang kecuali dia yang ketiga hijabah atau mewenang menjaga pintu kaabah tak seorang pun boleh membuka pintu kaabah kecuali dia dengan demikian dia berhak mengawasi dan menjaganya yang keempat memberi minum orang-orang yang menunaikan haji dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji dan ditambah dengan sedikit kurma atau anggur kering semua orang yang datang ke Mekah bisa minum sepuas-puasnya yang kelima jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji maksudnya dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang yang menunaikan haji lewat undangan untuk itu Husay meminta pajak kepada orang-orang hurais pada musim haji yang harus diserahkan pada Husay dengan pajak yang terkumpul itu dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka terutama orang-orang yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal yang memadai Ibnu Isam 1-30 semua itu menjadi pemenang Husay sementara Abdu Manaf anaknya yang kedua lebih terpandang dan dihormati hidupnya berbeda dengan kakeknya Abdud Dar yang kurang disukai maka Husay pernah berkata kepadanya aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum jika mereka menganggapmu lebih terhormat namun akhirnya Husay menyerahkan kekuasaan kepada Abdud Dar demi kemaslahatan Kurais dia memberikan kewenangan untuk mengurus darun nadwah hijabah panci perang penyediaan air dan makanan Husay tidak menentang dan menyanggah apapun yang dilakukan anaknya Abdud Dar kewenangan yang berlaku semasa hidup Husay dan sepeninggalannya dianggap layaknya agama yang harus diikuti setelah Husay meninggal dunia kewenangan ini terus dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisian diantara mereka tetapi setelah Abdul Nanaf meninggal dunia perabatnya dari keturunan panamannya mulai mengusik jabatan-jabatan itu karena masalah itu pula Purais terbagi menjadi dua kelompok dan hampir saja mereka saling berperang tetapi mereka segera berdamai dan sepakat untuk membagi jabatan-jabatan tersebut akhirnya ditetapkan kewenangan mengurus air minum dan makanan diserahkan 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 kepada keturunan Abdul Manaf sedangkan urusan darun natwa panji perang dan hijabah diserahkan kepada keturunan Abdul Dar keturunan Abdul Manaf sepakat untuk membuat undian siapakah yang berhak mendapatkan jabatan tersebut dan akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin Abdul Manaf ialah yang berwenang menangani penyediaan air minum dan makanan sepanjang hidupnya setelah Hashim meninggal dunia jabatan tersebut digantikan oleh saudaranya Al-Mutalib bin Abdul Manaf selain itu dilanjutkan Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf pakai Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kemudian dilanjutkan anak-anaknya hingga masa islam dan kewenangan ini ada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muttalib sumbernya dari Ibnu Hisam 1 garis miring 129 sampai 132 halaman 137 142 178 sampai 179 selain itu Bu Rais masih mempunyai beberapa jabatan lain yang dibagi diantara mereka dengan demikian mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil atau lebih tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang mirip dengan sistem pemerintahan pada zaman sekarang yang dikenal dengan istilah parlemen dan majelis parlemen berikut ini jabatan-jabatan yang dimaksud yang pertama adalah Al-Ishar yaitu penanganan tempat api pada berhala untuk memberikan sumpah jabatan ini berada di tangan Bani Jumah yang kedua Tahjirul Anwal yaitu penangan korban dan nazar yang dipersembahkan kepada berhala jabatan ini juga menangani penyelesaian penyemusuhan dan persekutuan Bani Syam memegang jabatan ini yang ketiga permusyawaratan dijabat oleh Bani Asad empat Al-Ishrat yaitu pengaturan tebusan dan denda jabatan ini dijalankan oleh Bani Ta'im yang kelima hukuman atau pembawa panji kaum jabatan ini diberikan kepada Bani Umayyah yang keenam Al-Kubah yaitu penanganan militer dan pasukan kuda urusan ini ditangani oleh Bani Makzum yang ketujuh Asif Farah atau kedutaan jabatan ini dipegang oleh Bani Adi sumbernya dari Tariku Adil Quran 2 garis miring 104 sampai 106 nah seperti itu teman-teman kekuasaan di Hijaz nah di Hijaz ini bahasan kali ini sudah mengerutut ya dari dari kaum-kaum jajirah Arab mengerutut sampai ke kakaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan sampai di bentuknya pemerintahan kecil yaitu kita harus mengetahui siapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam keturunan dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf itu minimal kita harus mengetahui sisilah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam maka seperti itu video kali ini semoga bermanfaat jika ada kesalahan itu murni dari saya saya memohon maaf jika ada kebenaran itu dari Allah subhanallah wa ta'ala Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan subhanakallahumma wabihamdika syadu'alla illaha ila anta stokfirullah bawatubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh